Halo selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama saya dalam channel Aryo Garden Hari ini saya akan mereview tentang bonsai Singapur ataupun bunga kertas Singapur Seperti apa sih bunga kertas Singapur? Ini dia, jangan menalah, ikuti terus video ini Ini adalah bonsai ataupun bunga kertas Singapur yang baru berusia sekitar 3-4 bulan ya Setelah masa tanaman bonsai, ini bisa kalian lihat Ciri khas dari bunga kertas Singapur ini ataupun bougainville Singapur Adalah daun pada bunga ini terlihat lebih kecil-kecil dan rapat ya Seperti ini Bunga juga berada di dalam tengah daun Berada di tengah daun yang memang seperti ini dia, ciri khas ataupun secara fisik dalam bougainville ini Di sini bisa kalian lihat ya Yang sudah selesai stack, yang sudah tumbuh, ada banyak Itu bunga Singapurnya Ada juga beberapa yang belum tumbuh, tapi itu tidak masalah karena lebih banyak yang tumbuh lagi Di sini juga banyak ya Hari ini saya akan membahas ini semua ya, semua ini adalah bougainville Singapur ataupun bunga kertas Singapur Yang memang ditanam, ada yang ditanam sebagai bibit Sebagai bibit stack ya Ada yang sudah dipully bag, seperti ini Ini semua adalah bougainville Singapur, yang bila berbunga dia akan bertumpuk Bertumpuk-tumpuk bunganya, contoh bunga yang bertumpuk seperti ini Seperti ini ya Bunga berada di tengah daun ya Jadi hasilnya, bila ini di bonsai, luar biasa indah Ini yang sengaja dipanjangkan hanya untuk batang stack ya, nanti bisa diambil Beberapa mata untuk metode stacknya Dan ini yang sudah jadi Yang tinggal pemindahan pada port Dapat dipindahkan pada port Ada banyak Di sana juga banyak Bisa kalian lihat Ini yang baru berusia sekitaran satu bulan Dan ini yang sudah tiga bulanan Ada juga yang sudah berusia cukup lama, seperti ini Yang bisa kalian lihat Hasilnya ya Luar biasa indah Batangnya begitu besar seperti ini Ini adalah batang bibit ya Nanti batang-batang kecilnya bisa kita gunakan untuk metode stack Kita perbanyak lagi ya bibitnya Kita kembangkan Ini yang sudah mulai berbunga Ini adalah Bogen peel Singapore Ataupun bunga kertas Singapore Ciri fisiknya adalah daunnya halus kecil dan rimbun Ini sangat cocok dijadikan bahan bonsai Karena metode daunnya yang rimbun Membuat nanti bonsai lebih indah Kita hanya tinggal menentukan Bentuknya saja Bisa dilihat Itu banyak ya Di antara ini semua yang paling saya senang yang ini Karena ini membuat rimbun Kita tidak perlu sulit-sulit lagi Susah-susah Potong, 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 potong Akan menjadi bola Semakin sering dipotong Semakin sering dipangkas Akan menjadi lebih indah lagi Karena dia batang akan tunas Dari satu menjadi dua Dua menjadi empat Empat menjadi banyak Dan seterusnya Seperti yang ini Masih bahan-bahan mentah ya Kalau saya bilang bahan mentah Karena belum tersentuh tangan Bisa dilihat hasilnya Ya seperti ini Oke, terima kasih Sudah ikuti channel Aryo Garden Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih